Intro Sedi, Siti Aisyah traktir sawang makan enak sebelum pulang ke Taiwan Kasih sayang Siti Aisyah kepada sawang alias yang huang atau kerap disapa titi memang tak terbatas Hal ini terlihat dari video Siti Aisyah official yang membagikan makan malam bersama titi Jumat 9 Mei malam Terlihat Siti bersama sawang ada juga anak Siti dan keluarga yang tampak menyayangi titi Beberapa kali terlihat Siti menyuapi sawang yang memang tidak bisa makan sendiri Namun sayang kebersamaan ini akan segera berakhir sebab sawang akan dipulangkan ke Taiwan negara asalnya Makanya Siti memanfaatkan sisa waktu sawang di Indonesia dengan makan di tempat enak dan mewah Faisal Soh, aktivis sosial yang kerap membantu TKI di Taiwan mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Teto Teto adalah Taipei Economic and Trade Office di Indonesia atau semacam perwakilan Kita sudah berkomunikasi dan proses pemulangan titi memang di proses ujian Faisal Soh Untuk kemanusiaan, Faisal Soh tetap mengupayakan sawang akan dirawat Siti sebelum pulang Ia yakin akan diperlakukan baik di Taiwan Pemerintah Taiwan yang akan ambil alih pengasuhan sawang Dia akan dirawat, mudah-mudahan sawang diasuh dan dirawat dengan baik Seperti yang dilakukan Mbak Siti jelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!